Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku untuk kalian yang baru gabung silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya terima kasih hari ini aku mau mereview salah satu produk dari Oval ini pertama kali banget aku review produk dari Oval yaitu Opal Facial Oceans Opal Facial Oceans ini dia sejenis micellar water ya guys jadi fungsinya itu untuk membersihkan makeup, debu, kotoran yang ada di kulit wajah kita sebelum kita cuci muka pakai facial wash jadi fungsinya itu untuk double cleansing Opal Facial Oceans ini dia ada beberapa varian tapi aku lupa sih hitungin ada beberapa variannya nah yang mau aku review hari ini dia varian oil control anti acne sesuai dengan jenis kulit aku yang berminyak dan suka berjerawat dia mengandung lime extract lime extract maksud aku with aloe vera juga kalau nggak salah ada yang varian brightening juga terus ada juga yang anti bakteria juga kalau nggak salah sih lupa aku ngitungin ada berapa varian aku beli produk ini kemarin pas lagi beli belanja bulanan di Borma pas aku tuh lagi jalan-jalan di stand micellar water aku tuh tertarik sama Oval Facial Oceans ini karena kemasannya yang imut itu pertamanya guys dan ternyata setelah aku lihat-lihat ada beberapa varian dan kebetulan ada varian yang oil control dan anti acne ini sesuai dengan jenis kulit aku kan makanya aku cobain pengen nyobain si Opal Facial Oceans ini sebelum aku bikin video ini tadi aku sempat ada keperluan dulu keluar jadi aku agak make up tipis jadi kebetulan aku tuh lagi pake make up jadi aku mau review si Opal Facial Oceans ini bagaimanakah daya bersihnya apakah oke atau enggak guys jadi langsung aja kita cobain seperti biasa aku selalu pake kopas yang kotak kayak gini dan aku bagi dua supaya lebih tipis aku selipin dulu rambut aku karena aku belum ada bando guys kemarin lupa sih mobil itu wangi wanginya agak mencolok dia wangi lime gitu sih sesuai dengan variannya untuk teksturnya dia walaupun disini tertulis special lotion ada kata lotionnya tapi teksturnya dia cair sih cair banget kawatari udah basah pertama aku mau hapus dulu di area mata aku selipin semuanya diteken dulu dibiarin dulu sebentar abis itu digosok perlahan aww agak perih guys ah beneran perih aduh kok agak perih ya guys hati-hati ya untuk di area mata itu sampe agak merah harus di kipas-kipas dulu guys ini no cut no edit nih videonya seriusan ini kok perih ya mungkin harusnya jangan di area mata kayak gitu guys jadi di area yang lain dulu tapi udah terlanjur jadi mau aku kipas-kipas dulu mata akunya ini beneran perih udah agak mendingan aku langsung di area ini dulu aja deh jidat nah langsung kelihatan kan kulit aku wah jangan kaget ntar ngeliat muka asli aku wanginya agak agak strong ya agak mencolok daya bersihnya kayaknya oke deh ini kayak kayak wangi-wangi apa gitu ya kayak pernah nyobain dulu karena pernah pake produk yang wanginya tuh kayak gini tapi lupa apa ini untuk kapas yang pertama daya bersihnya oke kayaknya area mata aku yang sebelah sini gak aku bersihin ya guys soalnya takut perih lagi jadi aku cuma bersihin di area-area pipi aja di area wajah ini wanginya tuh bener-bener kayak strong banget deh oh ternyata guys ada alkohol deh natnya pantesan kayak agak strong gitu kayak agak strong gini karena dia ada kandungan alkoholnya jadi sebaiknya hindari area mata deh guys mungkin seharusnya memang harus dihindari area mata pantesan agak puih gitu di mata ternyata ada kandungan alkoholnya kapas yang kedua kayak ada sensasi kayak agak dingin-dingin min gitu loh dingin tapi kayak ada sedikit minnya gitu loh kerasanya tuh aku pake tiga kapas aja apakah dalam tiga kapas ini bakalan bener-bener bersih mari kita lihat tadi aku cukup agak banyak pake pendihinnya sih aku gak suka sama wanginya agak strong banget ini hasil dari kapas ketiga aku masih ada sisa makeupnya masih keliatan banget biasanya aku pake 4 kapas tapi karena ini karena ini tuh ada kandungan alkoholnya aku gak tahan sama baunya menurut aku sih kalau untuk daya bersihnya dia cukup oke tapi karena ada kandungan alkoholnya itu minus banget untuk kalian yang punya kulit sensitif sebaiknya aku saranin gak pake produk yang ada kandungan alkoholnya walaupun dia ini alkoholnya itu alkohol denat ya alkohol baik tapi sebaiknya hati-hati sih untuk kalian yang punya kulit sensitif oh iya lupa coba kita tes untuk lipstick kayaknya rasanya juga bakalan pahit aku pake cermin ya untuk lipstick dia gak sekali swipe sih beberapa kali swipe baru bersih hasil akhirnya itu dia kayak agak dingin banget jadi dingin banget gitu yang awalnya tuh kayak dingin-dingin tapi ada sensasi mentol atau minnya gitu hasil akhirnya ternyata jadi dingin banget di muka tapi seperti yang tadi aku bilang karena ini ada kandungan alkohol denatnya untuk kalian yang punya kulit sensitif sebaiknya hati-hati atau hindari produk yang ada kandungan alkoholnya untuk daya bersihnya dia cukup oke kalau menurut aku tapi ya itu tadi seperti yang tadi aku bilang dia minusnya itu ada alkoholnya itu tadi sedikit review dari aku hari ini semoga membantu sekian video hari ini assalamualaikum selamat menikmati